Ini jumlah persen anu dirawat di rohong isolasi boh ICU boh rohang perawatan di rumah sakit Hasan Sadikin Bandung nyerorot tepika 50 persen. Sanda jalan gitu rumah sakit Hasan Sadikin Bandung tetap nyegakin sakum narohong isolasi ke pasen COVID-19 mapag prelebaran. Nalika diwawancara di gedung Sabuga, Kota Bandung, Puaraboh isuk-isuk 17 Februari 2020 hiji, Direktur Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung Nina Nembraken, Kiwari pasen anu dirawat di rohong isolasi COVID-19 boh ICU boh perawatan nyerorot, anu samemena 150-an jadi 80-an sapoe. Tapi dirina tetap nyegakin rohang isolasi mapag prelebaran, anu diri roh ngabalukarkin bagi mahaburna jumlah pasen COVID-19. Terima kasih, kita tahu sekarang mulai menurun nih ya di rumah sakit Hasan Sadikin yang biasanya pasen itu sampai mencapai 150-180, sekarang sekitar 83 sehari. Jadi bornya sudah sekitar 50%, untuk ICU sudah 60%. Tapi kami tetap tidak mengganti ber-COVID itu dengan non-COVID dulu. Jadi tetap kita pertahankan tempat tidurnya 40% dari tempat tidur keseluruhan rumah sakit Hasan Sadikin. Karena kita nanti sebentar lagi akan menghadapi lebaran. Kalau lebaran kan berbeda dengan hari libur kemarin, kalau lebaran itu kan mudik kebanyakan. Nah itu kita harus siap bahwa ini akan lagi ada lonjakan. Mudah-mudahan sih tidak ya dengan pengerjaan masyarakat. Tapi artinya rumah sakit tetap harus siap dengan tempat tidur yang bisa meng-cover pasien-pasien yang masuk ke rumah sakit. Minangkatarekah pikir ngungkulan ngejaulunah jumlah pasen nalika prelebaran, pihak RSHS Nataharkin Tempat Sare, Sarta Ubar Keasup APD, Gerstok Tilubulan Anu bakal datang. Budi Hartati, Bandung TV